Intro Halo Sobat Dunia Intro Dilansir dari Defense Studies Perusahaan Excalibur International yang tergabung dalam grup CSG saat ini sedang melaksanakan dua proyek persenjataan besar untuk militer Indonesia Sebagai bagian dari proyek MRAD alias Medium Range Air Defense perusahaan ini akan memasok sistem pertahanan udara jarak menengah kepada Angkatan Udara Indonesia Sebagai bagian dari proyek tersebut akan mengirimkan sistem rudal balistik taktis ke Indonesia Maka total harga kedua proyek ini secara keseluruhan akan melebihi 500 juta euro Ini euro bos bukan dolar Zimbabwe ya kan Excalibur International bekerjasama dengan industri pertahanan Turki dan beberapa perusahaan industri pertahanan di Republik Ceko akan memasok radar dan sasis patra ke Indonesia Ini adalah proyek kerjasama strategis antara industri pertahanan Ceko dan Turki untuk memodernisasi militer Indonesia Kerjasama dengan Turki ini tentu selain teknologi alutsistanya yang battle prevent ini juga karena Turki seiman ya kan dan juga teknologi Erdoganiumnya yang bukan cap kaleng-kaleng kongguan ya kan diketok-ketok dan meletok bodinya ya kan Sistem pertahanan udara yang dipilih Indonesia ini menggunakan beberapa jenis peluru kendali dengan jangkauan berbeda dan dua radar generasi terbaru dari perusahaan Retia dan L-Disc 1 di kategori jarak menengah dan satu lagi di kategori jarak jauh Pengiriman sistem MR-AD medium range air defense ini akan dimulai pada tahun 2023 dan berlangsung selama beberapa tahun ke depan Ini akan mencakup beberapa lusin sasis seri tipe force dari pabrikan mobil tatra truk Jadi ini mobil truk tatra Nantinya berupakan truk tempur yang canggih bos Namun tidak canggih mobil siluman Red Bull made in Toyolanyu Kedua sistem tersebut dikembangkan secara khusus sesuai dengan kebutuhan angkatan bersenjata Indonesia Proyek ini akan mencakup program extensive offset yang akan mengalihkan sebagian produksi beberapa teknologi pertahanan ke dalam negeri Indonesia Untuk sistem rudal balistik ini memiliki jangkauan beberapa ratus kilometer Dan dalam program yang akan kita beli ini termasuk pula peluncur kendaraan komando kendaraan pengisian daya Bagaimana menurut pendapat kalian silahkan baku hantam di kolom komentar Wassalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton